Truk tambang bahan bakar tradisional telah mendapatkan popularitas di seluruh dunia karena kinerjanya yang luar biasa. Namun, seiring dengan perubahan energi dunia, kelemahan truk tambang bahan bakar, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan efisiensi energi, menjadi lebih jelas. Sebagai tanggapan, sebuah perusahaan Tiongkok telah mengeksplorasi teknologi energi baru untuk truk tambang besar sejak 2018. Pada tahun 2019, Tiongkok memperkenalkan truk tambang listrik murni berukuran sedang pertama di dunia dengan kapasitas 100 ton, yang berhasil digunakan dalam pekerjaan penambangan. Tahun ini, Tiongkok mencapai tonggak penting dengan mengembangkan truk tambang listrik murni skala besar pertama, dengan kapasitas yang mengesankan sebesar 220 ton. Perkembangan ini telah menarik perhatian dunia, dengan media Inggris melaporkan, bahwa perusahaan pertambangan internasional sangat tertarik dengan truk tambang listrik Tiongkok. Truk yang dikembangkan di Tiongkok ini dapat menetapkan standar baru dalam industri, dan bahkan dapat mengungguli model serupa dari produsen tradisional Eropa dan Amerika. Jadi, apa yang membuat truk tambang listrik ini begitu bertenaga? Mengapa ia menjadi yang terdepan? Dalam video hari ini, kita akan membahas masalah ini secara mendalam. Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita masuk ke topik hari ini. Perubahan iklim kini terlihat jelas dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu penyebab utamanya adalah ketergantungan yang besar pada bahan bakar fosil, yang mengakibatkan pemanasan global dan cuaca yang lebih parah. Menurut Badan Energi Internasional, emisi karbon dioksida mencapai 36,3 miliar ton pada tahun 2021, dan meningkat menjadi 37,4 miliar ton pada tahun 2023, meningkat 1,1 miliar ton hanya dalam waktu dua tahun. Sementara itu, permintaan energi dunia terus meningkat, sementara sumber bahan bakar fosil tradisional menipis, yang menyebabkan masalah pasokan energi. Sebagai tanggapan, negara-negara di seluruh dunia menetapkan target netralitas karbon dan beralih ke energi terbarukan. Misalnya, Uni Eropa menargetkan energi hijau untuk mencapai 45 persen dari pasokan energinya pada tahun 2030, memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam peralihan energi dunia. Namun, Tiongkok memainkan peran penting dalam transisi ini. Meskipun menargetkan netralitas karbon pada tahun 2060, kemajuannya tampak lebih lambat daripada di beberapa negara lain, sebagian besar karena populasinya yang besar, yang mempersulit pencapaian tujuan ini. Meskipun demikian, kontribusi Tiongkok terhadap transisi energi dunia cukup besar. Negara ini dikenal karena kemajuannya dalam teknologi energi baru, seperti teknologi pemadam kebakaran, sistem fotovoltaik, tenaga angin, dan teknologi baterai litium. Khususnya, teknologi baterai kendaraan listrik sebagai pencapaian besar dalam sektor energi baru Tiongkok. Teknologi baterai blade dan teknologi CTP dari Tiongkok telah mendapatkan perhatian dunia yang besar. Teknologi ini sekarang juga diterapkan dalam transportasi laut. Tiongkok telah mengembangkan kapal pengangkut LNG listrik, wahana laut dalam, kapal bertenaga metanol listrik murni, dan kapal kontener bahan bakar ganda, dan mulai menerima pesanan dari negara lain. Selain itu, sejak 2018, Tiongkok telah mengeksplorasi teknologi energi baru dalam transportasi pertambangan. Menghadapi pasar yang didominasi oleh truk pertambangan bertenaga bahan bakar, Tiongkok membentuk tim ahli untuk mengatasi kesulitan truk pertambangan energi baru. Setelah hampir setahun berusaha, Tiongkok meluncurkan truk pertambangan listrik murni seberat 120 ton pertama di dunia, mencapai produksi massal selama pengujian. Performa truk ini melampaui ekspektasi, dengan konsumsi energi hanya sepertiga dari truk bahan bakar tradisional, dan peningkatan efisiensi transportasi lebih dari 25%. Namun, 120 ton relatif kecil untuk truk pertambangan. Jadi pada tahun 2024, Tiongkok mengembangkan truk pertambangan listrik murni berukuran sangat besar. Pada bulan Agustus, Tiongkok mengumumkan keberhasilan pengembangan truk pengangkut tambang listrik seberat 220 ton pertama di dunia, yang telah digunakan di tambang batu bara terbuka bail. Tambang batu bara tersebut dulunya mengoperasikan 35 truk penambangan bahan bakar tradisional, yang menghabiskan lebih dari 16 juta liter bahan bakar setiap tahun. Hal ini menyebabkan tingginya biaya bahan bakar dan perawatan, bersama dengan polusi udara yang besar dari emisi truk. Untuk mempromosikan konservasi sumber daya dan daur ulang, Tiongkok telah memutuskan untuk mengubah truk pengangkut tambang seberat 220 ton menjadi tenaga listrik murni. Untuk memastikan pekerjaan yang stabil dalam kondisi yang sangat dingin, tim teknis telah menciptakan sistem isolasi khusus untuk baterai. Selain itu, mereka mengembangkan kabinet kontrol AC yang diproduksi di dalam negeri, yang secara efisien mengelola sistem ventilasi dan hidrolik. Khususnya, truk penambangan listrik ini memiliki pengisian daya 3 megawatt, yang dapat mengisi ulang baterai hanya dalam satu jam, yang memungkinkan kendaraan bekerja selama lebih dari 8 jam terus-menerus. Truk sampah listrik murni yang dimodifikasi telah memangkas biaya energi hingga 40 persen, yang mengarah pada pengurangan 800 ton emisi karbon setiap tahun. Selain itu, biaya operasional tahunan untuk satu kendaraan akan menghemat sekitar 3,4 miliar rupiah. Motor baterai dan sistem kontrol elektronik truk tambang listrik ini dapat memberikan daya yang stabil bahkan di lingkungan dengan sedikit oksigen. Khususnya, sistem listrik tiga arah memenuhi standar keselamatan dan teknis yang lebih tinggi daripada bus energi baru, didukung oleh pengujian selama bertahun-tahun pada 190 ribu kendaraan komersial, memastikan keselamatan dan keandalan dengan tingkat keamanan kendaraan lebih dari 95 persen. Truk tambang ini dilengkapi dengan sistem pintar, seperti sistem tampilan 360 derajat, peringatan anti-tabrakan, peringatan anti-ngantuk, pemantauan tekanan ban, penimbangan, dan manajemen energi untuk pengawasan digital lengkap. Sejak diluncurkan di Tiongkok, truk tambang listrik murni ini telah mendapatkan perhatian yang besar dalam industri pertambangan, dengan beberapa media Inggris mengatakan, hal itu akan membuat negara-negara Eropa dan Amerika tidak nyaman. Cina, yang kaya akan sumber daya batu bara, memiliki kebutuhan yang besar untuk mesin pertambangan. Truk pengangkut sampah pertambangan tradisional biasanya menggunakan mesin diesel, tetapi pasarnya sebagian besar dikuasai oleh produsen dari Amerika Serikat dan Jerman. Misalnya, Caterpillar, pembuat peralatan konstruksi dan pertambangan terbesar di dunia, menguasai 59,62 persen pangsa pasar dan telah banyak berinvestasi di Cina, memperkenalkan ekskavator hidrolik dan pemuat listrik baru, menguasai 38 persen pasar lokal. Produsen Jerman juga menguasai sekitar 10 persen pasar Cina. Dominasi ini memungkinkan negara-negara barat untuk membatasi industri pertambangan Cina dengan membatasi akses ke mesin dan suku cadang. Namun, dengan truk pertambangan listrik Cina sendiri yang sekarang banyak digunakan, pembatasan ini tidak terlalu menjadi masalah. Faktanya, perusahaan Eropa dan Amerika akan berisiko kehilangan pangsa pasar mereka di sektor truk pertambangan. Truk bahan bakar berat mengeluarkan polusi yang setara dengan 300 mobil, sementara truk pertambangan seberat 100 ton mengeluarkan 4 kali lipat jumlah itu, sama dengan 1.200 mobil. Mengingat 14 persen emisi karbon Cina berasal dari transportasi, dengan 85 persen diantaranya berasal dari truk berat dan pertambangan, transisi ke truk pertambangan ramah lingkungan sangat penting, untuk mengurangi emisi dalam industri tersebut. Truk tambang bertenaga listrik murni buatan Tiongkok, menjadi alternatif yang kuat bagi truk tambang berbahan bakar tradisional di Eropa dan Amerika Serikat. Karena negara-negara berupaya mempercepat transisi energi mereka, truk listrik ini menjadi pilihan utama. Sebuah laporan Inggris berjudul Kendaraan Listrik dalam Industri Pertambangan 2024 hingga 2044, menganalisis sektor truk tambang bertenaga listrik yang tumbuh pesat. Laporan tersebut menyoroti, bahwa perusahaan pertambangan dunia condong ke opsi bertenaga listrik dan memperkirakan, bahwa pada tahun 2044, pasar truk tambang bertenaga listrik akan melampaui Rp361 triliun, tumbuh pada tingkat 32 persen per tahun. Hal ini menghadirkan peluang ekonomi yang besar bagi Tiongkok, sekaligus menantang produsen truk berbahan bakar tradisional di Eropa dan Amerika. Australia juga tengah menjajaki truk tambang bertenaga listrik buatan Tiongkok. Sejak memasuki pasar pada tahun 2019, Tiongkok telah menjadi pemimpin, menguasai 80 persen pasar ekspor dunia untuk truk tambang bertenaga listrik murni. Negara-negara seperti Brasil, Mongolia, dan Belarus telah membeli truk-truk ini. Akankah truk tambang bertenaga listrik buatan Tiongkok menguasai pasar di Eropa dan Amerika? Kami mengajak Anda untuk berbagi pendapat di bagian komentar di bawah ini. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami. Terima kasih telah menonton!